diperuntukkan bagi mereka yang di luar yang sudah bekerja di instansi pemerintah nah termasuk nanti yang akan jadi prioritas itu adalah yang pertama XTHK2 jadi tenaga-tenaga honorer yang saat ini ada dan belum terangkat yang kedua adalah mereka yang terdata di dalam database BKN kemudian yang ketiga adalah mereka yang masih bekerja tapi tidak terdata di dalam database BKN nah oleh sebab itu nanti akan ada mekanisme penerimaan untuk P3K di tahun ini sehingga nantinya mereka akan tetap bisa mendaftar walaupun ada keterbatasan formasi yang diusulkan nah mekanismenya itu dengan dua cara yang pertama adalah bagi mereka yang memenuhi syarat di XTHK2 dan database BKN maka akan diangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia di kementerian lembaga dan pemda jadi artinya mereka terangkat karena ada keterbatasan dan ada kuota 30% di undang-undang HKPD pak namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi tapi mereka terdaptar maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu nah dengan P3K paruh waktu itu nanti tidak mempertimbangkan formasi dan tidak mengganggu sistem penganggaran yang ada di instansinya jadi prinsip dasarnya mereka itu tidak akan pernah diberhentikan jadi dia tetap bekerja dan BKN nanti akan memberikan nomor induk pak jadi tetap walaupun paruh waktu supaya menjamin kepastian hukum bagi mereka mereka itu akan diberikan nomor induk P3K jadi misalnya di DPD ketika ada kekosongan maka dia akan bisa langsung diangkat secara penuh pak tapi kalau anggaran di DPD terpenuhi itu bisa diangkat secara penuh secara keseluruhan nah oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan ada di Permen 6 2024 kemudian juga ada di Campmen yang sudah kita siapkan untuk kekosongan yang P3K jadi afirmasi secara penuh melalui seleksi itu dilakukan 100% untuk P3K namun untuk CPNS itu dilakukan sangat ketat dan kompetitif jadi untuk CPNS itu tidak ada afirmasi bagi yang kumlot, putra-putri terbaik termasuk Kalimantan dan sebagainya 5% yang untuk Kalimantan itu kelebihannya adalah dia tidak berkompetisi dengan luar Kalimantan tapi tetap dia tidak diberikan afirmasi tetap akan kompetitif di antara mereka jadi artinya kalau kita berikan afirmasi sama saja kita tidak menstandarkan Pak CPNS kita tapi keunggulannya itu adalah tadi melalui proses seleksi yang ketat tapi diberikan kuota secara khusus untuk putra-putri Kalimantan kemudian proses pendaftaran sekarang ini sudah berjalan kemarin terakhir itu sampai tanggal 2 mungkin nanti dari Pak Kepala BKN secara rinci terakhir kemudian kita sudah akan melakukan persiapan untuk seleksi seleksi ini nanti akan dilakukan secara ketat untuk P3K kami sudah menyerahkan untuk penetapan formasinya tinggal nanti kita akan coba melakukan menyusun tahapan-tahapan pengumuman dan sebagainya untuk yang P3K barangkali itu tapi ini kami laporkan juga ke Pak Pimpinan bahwa formasi yang kita siapkan rupanya memang tidak penuh Pak jadi formasi yang kita siapkan itu dari usulan dan penetapan itu hanya 50% dari usulan dari instansi pemerintah ya khususnya untuk yang P3K nah oleh sebab itu kita buka dengan mekanisme lain supaya teman-teman yang statusnya non-ASN tadi dan formasinya tidak tersedia tapi dia bisa mengikuti seleksi dengan mekanisme di luar formasi namun tetap bisa mendaftar sebagai aparatur sipil negara barangkali ini Pak Menteri sebagai tambahan terima kasih baik terima kasih Pak sekalian saya minta slide 32 ya teman-teman Pak Ketua, Pak Bapak Sekalian sebenarnya tahun ini kalau kita lihat sebelum slide ini kita telah menyampaikan usulan berbagai daerah dan keinginan publik kami sampaikan kepada Bapak Presiden sehingga Bapak Presiden kemudian menyiapkan formasi terbesar tahun ini fresh graduate Rp600.000 kenapa? karena selama ini banyak P3K ada tuntutan supaya anak-anak hebat ini bisa diberi ruang untuk jadi PNS tapi sayangnya sampai ini kita kenapa ini tertunda agak ke belakang waktunya Bapak Ibu sekalian karena kita beri kesempatan daerah untuk mengusulkan kita tunda sampai berapa kali ini? sampai dua kali kita tunda tapi sayangnya tidak seluruh daerah mengusulkan saya minta slide nomor 32 nah kalau kita lihat di slide 32 Pak sekalian fresh graduate kita siapin formasi Rp248.000 ini untuk memenuhi talenta-talenta digital karena sekarang pemerintahan lebih banyak digital sistem kerjanya supaya kabupaten kota mengusulkan anak-anak muda di sistem kerja digital ini talenta-talenta digital tadi begitu juga auditor karena auditor tidak bisa dari P3K sayangnya dari Rp600.000 itu yang terusulkan hanya Rp248.000 Pak Ketua saya kira slide ini yang ingin kami sampaikan begitu juga terkait dengan P3K juga sama P3K ini kita siapin usulan P3K Rp1,6 juta ya Pak Rp1,7 juta tapi yang usul tidak sampai Rp1,7 juta sisa non-ASN itu ada 31% 24 instansi pusat kemudian instansi daerah ada 408 alias 74% usulan lebih kecil dari sisa non-ASN yang tersedia kita udah lihat masalahnya berarti ini terlalu besar pegawainya dan anggaranya sudah melampaui 30% maka dia tidak berani mengusulkan banyak nah kemudian usulan yang sesuai dengan sisa non-ASN itu 11% ini lebih sesuai yang sesuai jadi dan instansi daerah hanya 4% saja yang sesuai dan usulan lebih besar dari sisa non-ASN itu ada 58% untuk instansi pusat dan kemudian instansi daerah ada 25% atau 134 kabupaten kota provinsi yang mengusulkan kami kira ini tambahan dari kami kemudian Pak Kepala BKN Bapak yang akan mempersilahkan kami kira itu dari kami terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam baik Pak Menteri 38 halaman bisa dikejar dalam waktu berapa menit ya? 20 menit ini luar biasa bukan buru-buru ini sebenarnya saya ingin mengingatkan saja bahwa jam 1 nanti Pak Menteri ada rapat terbatas dengan Pak Presiden ya jadi kita sepakati jam 12 selesai sepakat Pak ya? boleh ya anggota lain ya kita sepakati jam 12 selesai kemudian yang sangat penting presentasi Pak Menteri ini cepat bukan ngejar waktu jangan salah memang karakter beliau yang geraknya cepat gitu ya jadi banyak persoalan-persoalan di ISN ini yang sangat complicated sekali itu bisa diselesaikan secara cepat itulah karakter beliau baik selanjutnya PLT Kepala BKN ya kita ingin dengarkan silahkan Pak bukan berarti harus cepat juga Pak silahkan silahkan makasih Pak sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ketua Wakil Ketua dan anggota Komite 1 DBDRI yang sehormati Bapak Menteri PAN-RB yang sehormati para pejabat pembinaan tinggi matiah di lingkungan MEN-PAN dan BKN bagus sekali berbahagia izinkan saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan seleksi calon aparatulusi pendegara tahun 2024 Bapak Ketua yang sehormati pada prinsipnya sudah ditetapkan formasi oleh Pak Menteri yang dibagi menjadi tiga jenis pengadaan yang pertama kaitannya dengan formasi sekolah kedinasan kemudian yang kedua formasi pegawai negeri sipil dan yang ketiga adalah formasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kemudian untuk formasi khusus CPNS tahun 2024 itu juga sudah ditetapkan untuk instansi pusat itu ada lima formasi khusus yang pertama adalah putra-putri lulusan terbaik yang berperdikat pujian dengan pujian atau kumlot kemudian penyandang disabilitas paling sedikit ditetapkan dua persen dari penetapan alokasi PNS kemudian yang ketiga ada diaspora yang keempat putra-putri wilayah Papua dan yang kelima adalah yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi putra-putri Kalimantan yang paling sedikit jumlahnya 5 persen dari penetapan alokasi PNS pada unit Satkar Pusat kemudian formasi khusus untuk instansi daerah itu hanya ada tiga yang pertama adalah putra-putri lulusan terbaik yang kedua penyandang disabilitas dan yang ketiga adalah putra-putri daerah tertinggal Bapak Ketua yang saya hormati akan kami sampaikan alur pengadaan salon aparatur sipil negara yang selama ini kita lakukan yang pertama tentu instansi pemerintah harus melakukan rincian formasi pada sistem informasi aparatur sipil negara perencanaan yang sudah disiapkan oleh BKN kemudian melakukan usulan rincian formasi ASN itu dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN dan Kementerian PAN-RB dan terakhir ditetapkan oleh Pak Menteri PAN-RB kemudian hasil penetapan itu instansi pemerintah mengumumkan pengadaan salon aparatur sipil negara setelah diumumkan maka para pelamar itu wajib membuat akun dan rekristasi pada SSJISN yang sudah disediakan oleh BKN dan dilakukan validasi data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri Bapak Menteri PAN-RB yang saya hormati setelah semuanya dilakukan maka dilakukan seleksi administrasi oleh instansi pemerintah kemudian apabila itu sudah dilakukan perlu ada masa sanggah dan jawab sanggah dalam pelaksanaan seleksi administrasi barangkali ada yang merasa dirugikan ketika ditolak seleksi administrasinya sehingga dia diberikan kesempatan untuk melakukan penyanggahan peserta yang lolos seleksi administrasi kemudian mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi teknis dengan CATBKN yang dilanjutkan ujian seleksi kompetensi bidang bagi yang lolos SKD pengelolaan hasil seleksi dilakukan berdasarkan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN sekaligus nanti apabila para peserta itu lolos akan diumumumkan kelulusannya dan terakhir ditetapkan NIP oleh BKN dan diangkat oleh pejabat pembina kebegawaian Bapak Ketua yang saya hormati ada ekosistem seleksi yang dilakukan oleh BKN yaitu kaitannya dengan SSJ-ASN yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara ini ini kaitannya dengan yang pertama tentu semua insansi harus bisa menetapkan perencanaan kebutuhan yang dilakukan oleh instansi untuk 5 tahun ke depan dan dirinci setiap tahunnya BKN juga melakukan terobosan dengan menetapkan portal ASN karir jadi selama ini banyak pelamar yang kurang informasi terhadap jabatan-jabatan yang dibuka termasuk di dalamnya tugas-tugas yang akan dia lakukan ketika dia diangkat kemudian penghasilannya berapa kemudian karir tertingginya apa nah ini sudah bisa semuanya diketahui melalui portal ASN karir ini kemudian pendaftaran ini dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi sampai dengan nanti pada pengisian DRH dan verifikasi dilakukan oleh BKN kemudian admin tentu yang dibuka oleh masing-masing pelamar itu dipakai juga untuk melakukan pendaftaran lebih lanjut kemudian kita juga membuat dashboard yang berkaitan dengan dashboard yang ada di instansi BKN maupun di kantor regional yang ada di pusat kantor BKN pusat maupun kantor regional yang ada di daerah nah ibu yang saya hormati tentu dalam pelaksanaan seleksi ini BKN selalu menyediakan webstex untuk para pelamar apabila membutuhkan informasi yang diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara Bapak-Ibina yang saya hormati BKN telah menyetapkan jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 karena untuk sekolah kedinasan sudah selesai dilaksanakan dan saat ini masih dalam tahap pendaftaran yang insya Allah nanti akan ditutup di tanggal 6 September 2024 nah kita berharap seleksi administrasi itu nanti bisa dilakukan oleh instansi mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 13 September 2024 hasilnya bisa diumumkan mulai tanggal 14 sampai dengan 17 September 2024 kemudian konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi itu bisa dilakukan tanggal 18 sampai dengan 28 September 2024 Bapak Bapak Bimina yang kami hormati jadi peserta itu boleh memilih apakah dia akan mengikuti seleksi kompetensi dasar atau yang bersangkutan apabila pernah mengikuti SKD dia bisa menggunakan nilai yang dipakai pada saat yang bersangkutan sudah pernah melakukan seleksi SKD dengan menggunakan nilai dan itu sudah diberikan sertifikat oleh BKN ini untuk mengurangi banyaknya peserta yang melakukan atau ingin melaksanakan seleksi kompetensi dasar jadi ini terobosan kita seperti TOEFL ketika dia sudah punya sudah pernah kemudian sudah ada sertifikatnya dia boleh menggunakan itu tanpa harus ikut seleksi kompetensi dasar nah Bapak Ibu yang saya hormati tentu untuk jadwal seleksi ini insya Allah moga-moga tidak akan mengalami perubahan karena kita berkomitmen agar seleksi CPNS ini nanti akan selesai di tahun 2024 jadi ini yang yang selama ini sudah kita siapkan dengan baik atas saran Pak Menteri sehingga pelaksanaan seleksi nanti rencananya insya Allah akan dilakukan tanggal 16 Oktober sampai 14 November tahun 2024 ini moga-moga tidak mengalami perubahan jadwal kemudian selanjutnya seleksi itu dilakukan di beberapa titik lokasi yaitu ada yang mandiri BKN menggunakan tempat di BKN kita punya 14 kantor regional dan 21 UPT yang terserbar di seluruh provinsi di Indonesia sehingga berharap semuanya itu bisa dilaksanakan tepat waktu seleksi ini juga bisa dilakukan oleh instansi secara mandiri ketika instansi itu memang menginginkan seleksi itu dilakukan secara sendiri namun tetap difasilitasi oleh BKN karena semuanya soalnya kemudian sistemnya itu harus dari BKN kemudian ada juga nanti seleksi yang dilakukan di luar negeri karena banyak pelamar yang di luar negeri tidak bisa balik ke Indonesia nah BKN menediakan lokasi yang ada di luar negeri tapi tergantung jumlah pelamarnya kalau misalnya memang memungkinkan kita gabung di beberapa negara kita gabung kalau enggak mungkin bisa dilakukan di setiap titik lokasi di luar negeri Bapak Mimpin yang saya hormati di dalam seleksi ini tentu kita akan menetapkan nilai ambang batasnya namun demikian perlu kita ketahui bahwasannya untuk seleksi ini khususnya untuk kompetensi dasar itu ada tes wilayah wawasan kebangsaan kemudian tes intelijensi umum dan tes karakteristik pribadi soalnya tentu jumlahnya maksimal 550 dengan waktu 100 menit bagi mereka yang mencapai nilai ambang batas untuk bisa mengikuti seleksi SKB selanjutnya peserta yang diambil adalah maksimal 3 kali dari formasi yang ditetapkan meskipun yang lulus itu lebih dari 3 kali tetapi sesuai dengan peraturan mempan hanya 3 kali jumlah formasi yang ditetapkan yang bisa mengikuti seleksi selanjutnya nah inilah sertifikat yang selama ini kami sampaikan bahwasannya semuanya seleksi itu sudah dilakukan secara digitalisasi mulai dari pendaftaran kemudian sampai dengan nanti penetapan nomor induk begawai yang dilakukan oleh BKN kita tidak-tidak lagi menggunakan model manual tetapi sesuai haran Pak Menteri semuanya sudah dilakukan secara digital nah Bapak Ibu yang saya hormati prediksi berdasarkan jabatan tenaga non-ASN kondisi 26 Agustus 2024 kemarin yang belum diangkat tadi disampaikan oleh Pak Menteri kurang lebih 1.783.665 dengan posisi administrasi itu 41% teknis 29% guru atau pendidik 21% kesehatan 6% dan penyuluh 3% dan tentu nanti akan dilakukan seleksi sama dengan seleksi JPANS di mana tahapannya mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan nomor induk B3K dan terakhir penetapan SK oleh pejabat pembina kebegawaian di masing-masing instansi mungkin itu Bapak Pimpinan tambahan dari kami kami mohon dukungannya moga-moga dalam pelaksanaan seleksi ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai perencanaan yang ditetapkan saya khiri Bilal Taufi Baidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh